Awliya disini bisa pemimpin, bisa wali, bisa sahabat, bisa teman akrab, tapi cenderung kepada pemimpin karena melindungi. Melindungi bisa dengan power, bisa dengan individu, personal dan negara. Personality dan negara. Kalau teman, perlindungannya terbatas. Kalau bapak ditembak polisi, apa beliau bisa membelang? Enggak, beliau menyelamatkan diri. Bapak akan agak seermata, yang lain lari. Karena dia pribadi, bukan negara. Negara itu melindungi, mengayomi, menjaga. Makanya pemimpin di sana, dia punya power. Agar melindungi umat Islam, jangan kena agak seermata. Ya, terus? Pasti, Bu. Kenapa dilarang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin? Mereka pasti satu agamanya bersatu. Batak, Ambon, Flores, Cainas, Manado. Bersatu, karena satu iman. Contoh siapa? Lihat, Ruhut Sitompul. All out membela Ahok. Dia tinggalkan Demokrat dan dia tinggalkan SBE yang dia kagumi. Karena agama nomor satu dalam pandangannya. Gapak lihat dia, konsisten membela agamanya. Yang begitu mendewa-dewakan partai, yang begitu mengagumi SBE, maaf. Agama, agama tetap nomor satu. Ahok, number one. Bukan Agusi yang dia bela. Harusnya teori peraturan partai, dia all out membela Agus, bukan membela Ahok. Karena Ahok bukan pilihan Demokrat. Tapi nomor satu agama, itu harusnya kita umat Islam. Agama tetap nomor satu. Lihat nasaran itu, Pak. Jadi menteri mereka, yang pertama dia ganti apa? Pejabat tinggi harus beragama dengan dia. Kepala di PC seiman dengan dia. Beda dengan kita umat Islam. Menjadi pimpinan, lima menteri Kristen. Sementara di Inggris tidak ada menteri Islam. Di Amerika tidak ada menteri Islam. Di Jerman tidak ada menteri Islam. Di Perancis tidak ada menteri Islam. Kok Indonesia negara Islam terbesar di dunia, kita korbankan lima menteri Kristen? Subhanallah. Makanya saya bilang, sekali-sekali kenapa sih Presiden kasih orang Medan? Karena orang Medan itu yang berani. Lihat Jenderal Pesal Tanjuk. Begitu dilanti menjadi Panglima TNI sama Pak Harto, dia pulang ke Medan ziarah ke makam bapaknya. Dia bersumpah di atas makam bapaknya. Demi Allah ayah, lebih bagus aku tidak Jenderal kalau aku tidak membela Islam. Pulang ke Jakarta, semua Panglima, Kodam, Kepala Bin, Kepala Staf Darat, Laut, Udara, seluruhnya Muslim taat, zaman sampai Salatan juga. Lihat Adam Malik menjadi wakil Presiden? Belum ada Kepala Kepala Pemerintahan di dunia waktu itu di acara resmi terang-terangan membela Palestine. Begitu pidato resmi di Stiglal. Waktu itu saya nonton itu, Bu. Dia habis-habisan belakang. Umat Islam harus bersatu membela Palestine. Ya, sepakat enggak? Saya ingin, saya ingin sekali Presiden itu orang Medan. Karena memang karakternya sudah ada. Satu, sifatannya berani. Coba Ibu lihat, Pulau Jawa di Jajah Belanda 350 tahun. Sumatera cuma 3 tahun setengah. Kok betah? 300 tahun, 350 tahun. Ini enggak. Yang modal-modal begitu yang dipilih. Terimalah hasilnya. Lihat, 10 provinsi Sumatera. 9 provinsi menang Prabowo. Karena sana agama bisa dijadikan pemersatu. Saya masih bisa teriak di Medan bicara Quran. Quran masih didengar kalau saya ngomong di Pakan Baru. Tapi kalau di Jakarta ini coba lihat. Berapa banyak yang allowed dari musjid ketika saya tegas. Diharamkan menjadikan orang Yahudi dan serani sebagai pemimpin. Karena dia terlanjur akrab dengan orang kafir. Betul kan, Bu? Jadi kalau mabuk, kalau kami Sumatera itu terbalik. Doktrin kami agama, bukan negara. Jadi dimanapun tetap nomor satu agama. Jadi pejabat apapun agama nomor satu. Yang kita perjuangkan agama, agama, agama. Jadi kalau kami merantau dari rumah itu. Yang dikasih itu sarung, Pak. Sarung itu simbol sholat. Kalau Jawa Tengah lain lagi. Agama podok apih, singpenting wongi api. Njip? Hah? Iya. Makanya, lihat solo itu. Dua periode. Franciscus Kepereus Katolik menjadi wali kota. Padahal calon kuatnya ada orang berhijab. Anak istrinya berhijab. Yang menang tetap kafir. Franciscus Kepereus. Akibat itu tadi. Opini yang dibangun bukan agama. Semua agama sama. Rusak. Sama dengan pemurtatan. Kalau Sumatera orang murtad. Kalau enggak dibunuh, diusir. Kalau di Pulau Jawa, satu rumah dengan murtad biasa. Di Jawa Tengah, empat agama, satu rumah. Betul ngopong-ngopong. Yang penting wongi api. Betul ya? Ibu, lihat. Jogja, Solo, Gunung Kidul. Satu rumah itu empat agama. Kalau kita enggak bisa, Bu. Kalau enggak dibunuh, diusir. Itulah yang harus kita perbaiki Pulau Jawa ini, Pak. Dikendalikan orang kafir. Karena dibilang semua agama sama. Subhanallah. Betul ya, Bu?